Chapter 1066 Dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan lembah sungai es tidak kalah dengan burning flame valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani, Lin Yang tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah Pilkada. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Ada pun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pilk. Lin Yang buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yang. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah Central Clients. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yang untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan mengepuk bahu Lin Yang saat dia menyarankan. Lin Yang mungkin tidak mau. Tetapi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dohuangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya, dia tidak terus motot. Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia menganggup dan menerima peta itu. Hal ini akan membuatnya terhindar dari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima petanya. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menganggup. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum mengoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberi tahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada lima hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah, Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa, dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. Hati-hati, setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke Wong Hole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam Wong Hole. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Uh, bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersilah di depan kapal luar angkasa di dalam Wong Hole. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang diaduk badan racun yang menyedihkan di Central Plains agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan Qing Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular tiga giyok hijau, yang bahkan membuat Yao Lao tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. Qing Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di rumah ular langit lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua vaksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari tiga lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia benar-benar akan menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunzi memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Do Zun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi vaksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat saya mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, api transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat mengizinkan saya untuk menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan dua perubahan tersisa dari tiga perubahan misterius api langit selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam wonghole seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan tiga perubahan misterius api langit. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekan. Namun, Xiao Yan sudah mempraktikkannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari Nenek Mo Yang Burning Flame Valley, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktekan tiga perubahan misterius api langit sangat cepat. Lima hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Inju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giyok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, swosh, itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Injunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, swosh, itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiao Yan, telah tiba. Chapter 1067. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu sepenuhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi. Itu, pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dengan tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit Wong Hole. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok lurus muncul dari dalam. Dengan segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang telah bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang mengjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Doki. Hanya saja titik transit Wong Hole ini sudah begitu megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantomi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Apa yang disebut wanita racun yang menyedihkan kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga, lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangan itu tampak kabur, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi, adik laki-laki ini baru di daerah pilkada, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun menyedihkan yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak vaksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri, pria kurus itu tertawa menyanjung Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Pandangannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, dikabarkan bahwa lembah sungai S telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiao Yan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, Tuan ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai S menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai S telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepu ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar enam bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah, apa yang terjadi pada akhirnya. Lembah sungai S telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai S mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita racun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua sesepu meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai S telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiao Yan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah sungai S mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu. Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai S. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari, pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai S satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak vaksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai S kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Vaksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya, karenanya, lembah sungai S adalah satu-satunya vaksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan acu tak acu saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu satu hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat dia memikirkan ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan dozong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki dua dozong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan beast flames. Harus dikatakan bahwa wilayah pil layak menjadi tengah wilayah central flames atau bahkan benua doki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, persyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiaoyan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 beast flames dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua beast flames yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api, api transformasi kehidupan, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiaoyan menggabungkan beast flame terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di Cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran-datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar yang membentang dari hutan dan membentang ke Cakrawala. Saya telah tiba, Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, seekor unta, yang akan mati karena kurus, lebih besar dari seekor kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak seribu meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan itu sebagai caodan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang indah dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan. Kemuan tenggelam saat dia berkata, ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Chao juga salah satu dari lima klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Chao dan adalah alkemis jenius langka di klan Chao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari lima klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Chao dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membelas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberi tahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan beri tahu saya bahwa Anda berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang Anda bicarakan. Untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadap iklannya kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, kakak Siaoyan. Chapter 1068 Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman, Sin Lan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Sin Lan, yang memimpin kelompok Siaoyan ke Central Plains. Dia tampaknya mengerti arti Siaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, Siaoyan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Sin Lan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Sin Lan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke klan Ye saya secara acak. Suara Sin Lan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Siaoyan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Siaoyan dengan mata geram yang sama. Beberapa dari generasi yang lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu bukan dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Apalagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Siaoyan melirik pria tua ini. Dia hanyalah seorang bintang dozong. Selain itu, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Siaoyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Siaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang enam dozong. Ikuti aku, bawa aku ke dia. Mata Siaoyan menatap Siaoyan saat dia berbicara dengan suara dingin. Siaoyan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Siaoyan ke Central Plains, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu anak muda yang kurang ajar. Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Siaoyan. Tangannya membanting dengan keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar, ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan, lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Siaoyan. Siaoyan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara, pembusan, yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani bertindak sombong di klan Yeku. Namun, aku yang dulu akan mengajarimu, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua. Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak dari tangannya yang keriput. Tetua keempat, hentikan. Xin Lan buru-buru berteriak. Sebuah pucat terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu sama sekali mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiao Yan, cepat pergi. Xin Lan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih dapat menghasilkan 2 hingga 3 elit dozong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xin Lan. Matanya menatap orang tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. Bocah, setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok ketua keempat melintas dan muncul di depan Xiao Yan sementara banyak tatapan, yang berniat menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan berwarna hijau, api yang ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Ukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonic yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan merentangkannya. Bang, tinju dari penatua keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiao Yan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai dapat dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku saat mereka menemukan bahwa pemuda kurus, yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju penatua keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan saat melakukan kontak dengan telapak tangan Xiao Yan. Itu padam di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah menjadi sungi saat ini. Anggota klan Ye, yang sombong tadi, saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit dozong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang, kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiao Yan seperti semburan saat tangannya bergetar. Setelah itu, itu ditransmisikan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Grup, kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras kepilar besar di aula. Setegup darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sungi telah menjadi sungi senyap ketika mereka melihat tetua keempat, yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dozong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Dozong sampai dia meludahkan darah. Ini baru kurang dari setahun namun dia sudah sekuat ini. Mata Xinlan menatap wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Ekspresi yang kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah penatua keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling Aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan, ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Dozong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang tiga Dozong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini, ini klan Ye kita. Mengesampingkan seranganmu ke tempat ini, saat ini kau telah melukai seorang tetua dari klan kita. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan. Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiao Yan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Simlan harus pergi bersamaku sekarang. Saya saat ini tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Anak nakal yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiao Yan, tenggelam saat kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Simlan adalah anggota dari klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Petua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi penatua Pil Tower sekali lagi. Simlan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia. Buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Simlan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Simlan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya memiliki pendapat saya sendiri tentang masalah ini, pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan samar. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, Teman nuda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Simlan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai pembawa acara. Kata-kata ini mungkin bisa diletakkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiao Yan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau saat dia berkata, Saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Simlan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan Anda. Simlan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah maju. Dalam hal ini, izinkan saya yang lama untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Chapter 1069 Ekspresi suram melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi, ekspresi Simlan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan memerintahkan. Kedua sesepul yang telah memblokir jalan mundur Xiao Yan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Doki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika Anda benar-benar teman Simlan, harap tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua yang berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli tentang situasi Little Fairy Doctor. Dimana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan apapun klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan beralih ke Simlan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aolah. Kedua sesepul klan Ye yang memblokir pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiao Yan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Penghinaan. Kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang memblokir pintu keluar saat mereka melihat arogansi Xiao Yan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan begelombang saat mereka meraih bahu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang Beozong. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang. Kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan dipancarkan saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepu berubah secara drastis. Sebelum mereka bisa mundur, bagaimanapun, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil menampakkan bayangan belakang. Mereka dengan kejam, mendarat di peti masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Grup, tinju logam berwarna perak tidak membawa dolki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan senar putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata yang terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Punggung Xiaoyan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam ke sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di burning flame valley. Menurut tebakan Xiaoyan, itu harus bisa bertarung langsung melawan bintang tujuh Dozong. Tetua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang Dozong enam. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan boneka setan bumi. Ini adalah boneka. Mata pria tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiaoyan dengan heran saat dia melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia bertanya, bolehkah saya membawa Xinlan sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Dozong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xinlan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang dulu adalah Yezong, tertua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xinlan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Yezong. Dia berkata, tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Xinlan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membelasnya. Yezong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Penatua pertama, penatua keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap Yezong. Yezong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua menara Pil tidak menaruh. Harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit, penatua keempat itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengarahkan pandangan mereka pada klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat, Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang mari kita berharap bahwa pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan Xinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Uff, ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiaoyan meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang ke luar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Anda harus menyadari masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xinlan sedikit menganggup. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya saat dia dengan lembut berkata, Saat itu, dokter peri kecil Jie Jie, Ziyan, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah Pilkada. Begitu kami tiba di wilayah Pilkada, Faksi tidak bermoral yang disebut, Gerbang Yuksian, mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jie Jie karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuksian juga merupakan seorang elit dozong. Meskipun dia akhirnya mati karena tangan dokter peri kecil Jie Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya dia ditemukan oleh seseorang. Badan racun sedih adalah representasi bencana di daerah Pilkada karena telah terjadi sejumlah bencana yang diakibatkan oleh letusan badan racun menyedihkan oleh karena itu, berita tentang badan racun sedih baru saja tersebar ketika banyak vaksi menyerangnya. Lembah sungai es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah sungai es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah sungai es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan dokter peri kecil ditemukan di lembah sungai es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius, Kakak Xiao Yan, Xin Lan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xin Lan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ini bukan salahmu, kamu harus tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan? Iya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Saya bahkan tidak bisa masuk. Xin Lan menganggup dan berkata, Di mana itu? Aliran dewa yang jatuh. Ini memang tempat itu, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, Dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Medan di sana mungkin rumit. Tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan, Xin Lan dengan lembut berkata, Kakak Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan cahaya dingin yang pekat melintas di atasnya. Pergilah ke arus dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie Jie setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh. Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, Benar, di mana Zian? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil? Zian, Xin Lan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir, Dia menghilang tidak lama setelah kita tiba di daerah pil. Hilang. Ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Kembali ke rumah. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Identitas Zian selalu menjadi misteri. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa mengebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana dia yang disebut rumah. Uh, semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xin Lan dan memindahkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Chapter 1070 Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humungus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gulung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Makhluk beracun mematikan yang tak terhitung jumlahnya hadir. Lingkungannya sangat buruk. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, arus dewa jatuh yang semula sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat, kehidupan tidak akan ada lagi, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerikan tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigip pemiliknya dan mengambil kendali tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Dozong akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan Central Plains kehilangan sejumlah besar elit Dozong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam di hati semua orang di Central Plains. Itu juga karena ketakutan pada tubuh racun yang menyedihkan ini sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah sungai es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah dokter peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari lembah sungai es, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah sungai es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan besar orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, daerah pilkada ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi keributan karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, tak terhitung banyaknya orang telah melonjak ke lembah dewa yang jatuh dengan tujuan untuk menemukan wanita beracun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah sungai es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pemikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran seperti apa yang dimiliki orang-orang ini, lembah dewa jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang hidup di wilayah pil. Aliran dewa yang jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia hanya menghabiskan satu hari atau lebih sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa serta Xinlan. Xiao Yan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Tatapannya melihat kekejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi pecahan batu di depannya. Tak terhitung banyaknya garis hitam gelap hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang kekejauhan. Warna hitam yang jauh seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran tersebut dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gumung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik dari antara aliran gumung telah menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiao Yan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak kekejauhan. Dia melihat kedataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa yang jatuh. Jelas, mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh ini memang berbahaya? Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, kakak Xiao Yan, langit aliran dewa yang jatuh tertutup kabut racun. Karena itu, kita tidak bisa terbang masuk. Kita hanya bisa masuk dari arus dewa yang jatuh di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan menuju arus dewa yang jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas dalam aliran dewa yang jatuh. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil Jie Jie. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada empat elit dozong, Xin Lan merenung sejenak sebelum berkata. Empat dozong ya, Xiao Yan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak menyebarkan ahli kelas dozong yang hebat. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, sesepuh lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh? Xiao Yan bertanya. Iya. Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, Kalau begitu, mari kita masuk ke aliran dewa yang jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa yang jatuh. Pintu masuk ke arus dewa yang jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam mengjulang tinggi yang sepertinya mencapai ke langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka pasti orang-orang yang termasuk dalam lembah sungai es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan menyilangkan kaki. Udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini telah menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang telah tertarik ke tempat ini karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita beracun yang menyedihkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Doozong elit. Meski merasa terkejut, dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Bintang satu Doozong tidak akan bisa menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran dewa jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita beracun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran dewa yang jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi itu mempengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, celah gulung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang dalam lingkungan yang rumit cukup besar. Ikuti aku, Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan benda kecil hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul saat dikepakan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dokter peri kecil, itu mampu menuntun kita padanya, Xin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Xin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa yang jatuh. Namun, Xiaoyan tidak menghadapi hambatan sedikitpun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Jenis benda yang sangat panas ini menahan zat racun dingin dan gelap. Dengan kecepatan Xiaoyan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, keduanya secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa yang jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiaoyan dan Xinlan tidak menderita kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, mengeluk Xinlan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi seribu kaki muncul di depan Xiaoyan dan Xinlan. Kabut racun bertahan di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok kulit putih tetap tergantung di udara. Semuanya menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita beracun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan diriku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu ke abu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter Peri Kecil